Aku pencet, keluar tuh Lepet Terah Yang nyung batu ini Ini tadi, ini yang keluar duluan tadi Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Dion Lika Channel Ini si Incem teman-teman Mungkin teman-teman yang ngikutin vlog kita dari awal Sering liat si Incem nongol di video-video kita Yang dulu kena penyakit fluid Atau saluran kemik Yang tersumbat gitu teman-teman Yang tidak bisa pipis ya Fluid itu penyakit yang sangat bahaya teman-teman Tapi fluid itu bisa disembuhkan gitu ya Asal cepat ditangani dan ditangani dengan tepat Itu penyakit yang membuat saluran kemiknya itu tersumbat gitu intinya teman-teman Jadi tersumbat oleh endapan protein atau endapan zat-zat lainnya Yang berada di kantung kemiknya atau menyumbat saluran kemiknya Penjelasan awamnya seperti itulah teman-teman kira-kira ya Intinya kalau kucing kena fluid itu Kucing itu jadi susah pipis atau bahkan mampet sama sekali gak bisa pipis Dan itu yang bahaya Kalau berlarut-larut nanti si kucing bisa semakin lemas Dan dia bisa keracunan oleh pipisnya sendiri atau air keseninya sendiri gitu ya Itu berbahaya dan bisa mengakibatkan kucing mati Saya juga udah pernah punya pengalaman kucing saya mati gara-gara fluid ya Dan itu matinya juga di klinik setelah diopname satu malam Dan besoknya saya dapat kabar kucing saya mati gitu ya Saat itu saya belum ngerti pengobatan sendiri Dan saya belum berani menangani secara rawat jalan ya Ini karena ada teman cat lover yang tanya nih perkembangan sintom Dan beberapa sebenarnya udah beberapa orang nanya perkembangannya gimana sekarang Bagi teman-teman yang juga mungkin senasib gitu kucingnya yang juga mengalami fluid Jadi mungkin mereka penasaran gimana sih si Incem sekarang kondisinya gitu ya Setelah udah lama ya udah hampir setahun ya Udah hampir setahun sejak dia fluid itu Oke teman-teman ini adalah video update-an si Incem ya Seperti yang kalian bisa lihat Si Incem sehat teman-teman Alhamdulillah dia baik-baik aja Dia juga gendut ya Dia juga tetap bagus gitu ya Fisiknya gak ada Maksudnya gak ada perubahan di fisik gitu ya Fisiknya oke Dia juga sehat Dan dia gak pernah lagi lambu fluidnya Dulu sekitar 2 bulan setelah dia kena fluid dan dikatheter Seperti video yang ini Ini videonya ya Bagi teman-teman yang penasaran Video pada saat si Incem ini dikatheter karena fluid Dan dia dirawat jalan Dirawat di rumah dengan kondisi dipasang katheter gitu istilahnya Dan saya kasih obat-obatan Silahkan simak video yang ini Dan Alhamdulillah dia sembuh Dulu dia sempat 2 bulan setelah dia sembuh itu Dia sempat kuma teman-teman Karena memang penyakit fluid ini Bagi yang udah pernah kena Biasanya akan besar kemungkinan untuk kambuh gitu ya Balik lagi ke ceritanya Waktu dia kambuh teman-teman Jadi dia tuh kambuh Waktu itu saya udah gak pake RC urinary lagi Saya udah gak pake Makanan-makanan yang khusus untuk Penyembuhan fluid Karena saya pikir dia udah sembuh gitu ya 6 atau 7 bulan yang lalu Lalu dia kumat itu Kambuh dan mampet total lagi Tapi saya gak bawa ke dokter lagi Saya rawat dia di rumah aja Saya gak pasang katheter Tapi saya balik lagi pake pengobatan Atau obat-obat yang saya pake sebelumnya Cuma minus katheter gitu ya Jadi gak di katheter lagi Tapi saya melakukan treatment dengan Rajin dipijit teman-teman Jadi selain saya pake RC urinary SO Saya pake batugin Saya pake Sistate Plus Kita juga kasih antibiotik amoksilin Dengan dosis yang sama gitu Biar gak infeksi gitu ya Selingin dengan saya rajin pijitin Saya pijitin dari Dari sini teman-teman Ini ya Saya tunjukin ya Saya pijitin dari Disini ada kantung kemihnya Disini Pas dia gak bisa pipis itu Kantung kemihnya udah gede teman-teman Udah kayak besar telur ayam Disini Saya pijit ke arah bawah Saya agak pencet gitu pelan-pelan Tapi saya pencet pelan-pelan Tapi saya tetep keras gitu mencetnya Kayak kita mencet bola gitu ya Kita mencet bola tenus gitu Nah saya pencet pelan-pelan gitu ya Walaupun susah megangnya Karena itu licin Lari-lari gitu sih Kantung kemihnya itu Sampai cepat pelan-pelan Terus sudah gitu Sama saya itu rajin diurut ke arah bawah Saya telusurin ke arah bawah teman-teman Terus saya pijit Terus ke arah bawah Saya pijit ke arah bawah Terus saya telusuri si Saluran kemihnya teman-teman Jadi saya lihat gambar ini Nah ini gambar saya dapat dari Google Gambar saluran kemih kucing Saya coba pijit terus Dari si kantung kemihnya Saya telusurin ke si saluran kemihnya Sampai ke penisnya teman-teman Sampai ke ujung penisnya Saya pencet Terus saya lakukan itu terus Saya diemin dulu Nanti agak tenang Saya pencet lagi Saya pijit lagi Akhirnya keluar batunya teman-teman Aku pencet Keluar tuh Lihat Lihat Sudah Tuh Belum kosong Tuh Keluarga Lihat air kan Gila Tidak Terima kasih dah gimana? tuh, lengah kita ambil video ini buat nanti aku berhasil dah, oke yang nyung batu ini ini yang keluar duluan tadi nah disitu saya agak bingung apa ini endapan batu yang lama yang belum tuntas saat dikateter itu atau ini batu baru lagi tapi menurut saya logikanya dia kan baru sekitar 2 bulan setelah dikateter ya 2 bulan setelah dikateter itu logikanya menurut saya endapannya belumkan sebanyak itu seiring saya kasih semua obat-obat itu saya ikutin lagi obat-obat yang waktu dia sembuh di video awal itu dan yang saya lakukan adalah itu ekstranya saya lakukan, saya sering memijit kantung kemihnya saya telusurin dari kantung kemih sampai ke saluran kemih dan sampai ke ujung penisnya dan akhirnya setelah sekitar 2 hari dia mampet temen-temen itu keluar di hari kedua malemnya dia keluar pipisnya langsung keluar berdarah dan batunya keluar ada di lantai saya gak sempat videoin waktu itu sayangnya karena saya panik ya mana sempat saya videoin kayak gitu ya dan saya susah megang video dengan kondisi mau mencet ini dia tuh pasti ngamuk temen-temen sampai tangan tuh ke cakar-cakar dia gigit gitu ya dia terak-terak karena dia udah kesakitan dan saya melakukan itu modal nekat temen-temen karena saya pikir saya gak bisa ke dokter pertama saya lagi gak ada biaya yang kedua ini lagi pandemi saya juga takut ke tempat-tempat seperti itu dulu menghindari orang-orang dulu kayak gitu ini setelah itu keluar batunya keluar itu bener-bener kayak legah temen-temen saya alhamdulillah banget legah seterusnya dia pipisnya lancar terus temen-temen lancar terus gak pernah mampet lagi dan saya terusin obatnya antibiotiknya sampai 7 hari saya terusin juga obat-obatnya sampai seminggu RC Urinary SO nya saya terusin sampai 2 minggu terus saya lanjut juga pakai RC Urinary Care sekitar seminggu atau 2 minggu kalau gak salah jadi sebulan itu saya bener-bener bikin dia dalam treatment perawatan fruit gitu ya dalam sebulan itu walaupun kondisinya dia sudah lancar pipisnya nah setelah itu alhamdulillah sampai sekarang dia gak pernah kambuh lagi temen-temen dan saya gak pernah lagi kasih makanan khusus seperti RC Urinary SO itu atau RC Urinary Care bahkan saya belum pernah kasih lagi padahal seharusnya sebaiknya untuk kucing yang udah pernah kena flood di maintenance dengan sesekali dikasih RC Urinary Care gitu ya tapi karena saya kondisi saya tidak memungkinkan untuk beli itu terus temen-temen akhirnya saya gak kasih tapi saya udah nemu makanan yang gak bikin kambuh gitu ya seperti kalian bisa lihat ya dia sehat banget dan alhamdulillah gak pernah kambuh lagi ya oh ya temen-temen pastikan juga dia banyak minum ya buat temen-temen yang kucingnya pernah ada historinya dia kena flood atau kucing yang lagi kena flood pastikan banyak minum semoga gak kambuh ya semoga saya gak salah ngasih makan lagi tapi alhamdulillah sejauh ini gak kambuh dan si bebel pun yang satu lagi itu yang juga kena yang kucing domestic itu si bebel juga gak pernah kambuh sampai sekarang alhamdulillah temen-temen terus ada kucing saya yang betina juga yang pernah kena yang saya sembuh saya obatin sendiri juga sama kayak si bebel itu juga gak kambuh temen-temen alhamdulillah sejak saya ganti makanan itu ya sebaiknya temen-temen balik ke makanan yang raw food gitu ya atau makanan-makanan alami gitu ayam tempe daging tapi kan tau sendiri ya kondisi ekonomi lagi sulit sekarang gitu kalau kucing kita satu dua mungkin bisa lah ya setiap hari kita cuman kasih ayam aja tidak ada ayam tapi kan karena sekarang kucing tuh banyak dan pastikan dia selalu happy temen-temen karena stress itu bisa mengaruhi kesehatan ya kalau dia gak suka dikandang yaudah jangan dikandang gitu kalau dia gak suka dikurungin jangan dikurungin gitu ya kasih dia kebahagiaan lah biar dia gak stress oke temen-temen buat temen-temen yang di luar sana yang nanya semoga video ini menjawab ya tentang kondisi perkembangan updatean si Incem yang kena flut semoga kucing-kucing kalian yang lagi berjuang melawan flut bisa sembuh ya bismillah temen-temen oke terima kasih yang udah nonton jangan lupa di like komen dan subscribe semoga kucing kalian sehat-sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bang dek bye 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 dadah 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 there probably you can be can be tab Terima kasih telah menonton!